Bagi pria muda, istri adalah kekasih untuk bercinta Bagi pria dewasa, istri adalah teman untuk diskusi Bagi pria tua, istri adalah perawat yang gratis Harapan adalah sarapan yang baik, tetapi merupakan makan malam yang buruk Bagian terbaik dari keindahan adalah apa yang tidak dapat diekspresikan oleh gambar Diam adalah tidur yang memelihara kebijaksanaan Bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan Jika orang mulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian Sebuah pertanyaan yang bijaksana adalah setengah dari kebijaksanaan Manusia bijaksana akan lebih banyak menciptakan kesempatan dibanding menemukannya Kita lebih cenderung untuk mencapai kebenaran melalui kesalahan daripada melalui kebingungan Sejumlah kecil filsafat mengarah pada ateisme Tetapi jumlah yang lebih besar membawa kita kembali kepada Tuhan Waktu merupakan ukuran bisnis, seperti juga uang merupakan ukuran untuk barang Orang-orang telah menemukan bahwa mereka dapat menipu iblis Tetapi mereka tidak bisa menipu tetangga Kayu tua sebaiknya dibakar, anggur tua untuk diminum, teman lama untuk dipercaya, dan penulis tua untuk dibaca Siapapun yang senang dalam kesendirian adalah binatang buas atau dewa Belajar itu bisa hanya untuk kesenangan atau memperoleh kemampuan Pekerjaan sang seniman adalah memperdalam misteri Persahabatan sering tumbuh menjadi percintaan Tetapi percintaan tak pernah surut menjadi persahabatan Tidak ada perbandingan antara apa yang hilang dengan tidak berhasil dan yang hilang dengan tidak berusaha Kegembiraan orang tua adalah rahasia Dan begitu pula keresahan dan ketakutan mereka Sejarah membuat manusia menjadi bijaksana Terdapat keterbatasan dalam penderitaan, tapi tidak dalam ketakutan Agar cahaya bersinar begitu terang, kegelapan harus ada Kesendirian terburuk adalah menjadi miskin dari persahabatan yang tulus Konsistensi adalah landasan dari kebaikan Kematian adalah hal yang natural sama seperti kelahiran Anak-anak mempermanis pekerja, tetapi mereka membuat kemalangan lebih pahit Dia yang banyak takut seharusnya takut pada banyak orang juga Jika seorang pria, ramah dan sopan kepada orang asing Itu menunjukkan dia adalah warga dunia Tidak ada kesepakatan yang besar antara belajar dan kebijaksanaan Ada sifat manusia yang umumnya lebih bodoh daripada yang bijak Kemarahan akan membuat pria yang membosankan menjadi jenaka Tetapi hal tersebut akan membuat mereka miskin Saya akan hidup untuk belajar dan tidak belajar untuk hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!